Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Julius di channel ini Pada saat ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat absen secara online bagi para siswa di sekolah Pada saat ini kegiatan di rumah membuat setiap para guru tidak bisa mengabsen secara normal Oleh karena itu, saya akan memberikan tutorial dasarnya Yang pertama adalah kita pilih drive.google.com Lalu masukkan email kita dan kita akan masuk dengan cara klik baru Lalu lainnya dan pilih Google Formulir Formulir tanpa judul kita akan berikan dengan absensi siswa kelas 5 SD Ini sebagai contoh ya Lalu deskripsinya misalnya disini Setiap para guru bisa menuliskan sesuai judulnya Yang pertama saya akan berikan tutorial bagaimana membuat absensi melalui satu orang guru saja Yaitu yang pertama adalah kita pilih opsi tanggal terlebih dahulu untuk memudahkan kita Lalu kemudian kita klik wajib diisi Lalu kita kemudian tambahkan disini pilih kisi-kisi pilihan ganda Ini untuk yang berbentuk bulat atau peta kotak centang yang berbentuk kotak Bebas Misalnya kita pakai yang bulat Disini kita berikan daftar hadir Disini kita berikan nama-nama Disini kita isi dengan hadir Disini kita bisa tambahkan terus sampai sejumlah siswa Sebagai contoh misalnya siswanya ada 10 Disini pilih perlu satu tanggapan di setiap baris Lalu kita lihat contoh reviewnya Contohnya adalah seperti ini Apabila nanti setiap guru yang mengisi Kita pilih tanggal Misalnya hari ini hari jumat tanggal 3 Lalu disini bisa kita klik setelah setiap para guru Menanyakan di dalam grup whatsapp masing-masing Misalnya ini semuanya hadir Misalnya Kevin sakit Michelle hadir Lalu misalnya ini hadir semua Lalu bisa klik kirim Dan cara yang kedua Saya akan mengajarkan bagaimana Supaya setiap anak dapat mengisi Aksen ini ketika mereka mendapatkan link Dari google form ini Yaitu yang pertama adalah Kita setting dulu untuk jawaban singkat Kita bisa beri pilihan yaitu Nama lengkap Lalu kita bisa pilih wajib diisi Lalu kemudian disini kita tambahkan Disini bisa pilih pilihan ganda atau kotak centang Dan untuk pertanyaan ini kita bisa berikan bagian tanggal Sebagai contoh kita mulai dari tanggal 30 Maret Disini kita bisa pilih hadir Sakit Izin Alpa Lalu kita bisa pilih wajib diisi Lalu kemudian kita berikan selasa Ya inilah Apabila kita sudah bikin Secara 5 hari dari Senin Sampai Jumat Pada hari ini tanggal 3 April Nah disini kita bisa lihat Secara Review nya Jadi siswa mengisi namanya disini Lalu disini tinggal Mereka pilih Mereka klik sendiri Melalui handphone Melalui Laptop Setelah bapak ibu saudara sekalian Membuat seperti ini Lalu kita bisa kirimkan Disini kita bisa kirim secara Email masing-masing Atau kita copy paste Link ini Dengan nomor muda yaitu memperpendek url Kita copy link ini Kita bisa berikan kepada anak-anak Melalui media whatsapp Maupun media yang lain Untuk memudahkan setiap anak mengisi Dan seperti ini contohnya Yang pernah saya buat pada minggu lalu Kita tinggal melihat respon mereka Dan kita akan bisa melihat nama-nama mereka Siapa saja yang mengisi Dan tanggal berapa saja mereka sudah isi Disini contohnya Sangat memudahkan bukan bagi bapak ibu sekalian Supaya dapat mengontrol daftar kehadiran anak-anak Sehingga ketika masuk sekolah seperti biasa Bapak ibu tinggal menyalin di dalam Absen secara manual Atau bisa juga dengan Membuat secara Excel Seperti ini adalah tampilan Excel-nya Sungguh sangat memudahkan bukan? Demikian tutorial dari saya Semoga dapat membantu bapak ibu sekalian Yang membuat absen dalam bentuk apapun Terima kasih telah menonton!